Hari ulang tahun memang menjadi momen yang membahagiakan. Hal itu juga yang dirasakan caca Frederica yang melewati pertambahan usianya pada 8 November yang lalu. Meski tidak ada perayaan ataupun ritual khusus yang dilakukannya bersama sang suami menginjak usia 28 tahun, namun ia tetap merasa senang karena diselaksi bukan Diko, dirinya masih sempat memberikan caca seikat bunga favoritnya. Happy sih Alhamdulillah, maksudnya aku seneng karena ini kebetulan bunga dari suami aku. Nggak tahu dia tiba-tiba bisa beli bunga di mana karena kemarin seharian dia keluar kota, terus dia habis driving juga, tiba-tiba nggak tahu deh dia beli, mungkin dia nyuruh supir kali atau gimana ya. Ini bunga kesukaan aku sih ada lili kan, aku sukanya lili sama tulip, tapi ini nggak ada tulipnya, dikasihnya lili sama mawar. Selain bunga, lalu ada kakado spesial lainnya yang diberikan Diko untuk caca di hari ulang tahunnya. Aku tuh selalu kalau ditanya mau kakado apa, mau kakado apa, kayak nggak mau, karena aku udah nggak yang pengen barang ini, pengen sesuatu ini, karena menurut aku ukuran kebahagiaan tuh udah bukan dari barang-barang yang kamu punya, yang lebih aku cari itu justru kedamaian, kebahagiaan dalam hati. Meski tidak melewati momen spesial bersama sang suami, namun pada malam harinya caca justru mendapat kejutan kecil dari para sahabatnya yang tergabung dalam Girl Squad. Selamat datang kembali! Terima kasih telah menonton!